Kita telah melewati waktu pukul 23.59 hingga tanggal 29 Agustus 2024. Pendaftaran kami buka sejak tanggal 23 Agustus selama 3 hari 27, 28, 29, dan saat ini kita sudah tutup perusahaan tadi di tanggal 29 Agustus 24 pukul 23.59. Nah dari hasil rekapitulasi kami terhadap pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Menteri Bupati pembakar kemudian serta tahun 2024, di hari pertama tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri, baru terjadi di hari kedua, yang pertama atas nama Yeremias Ronalus Sunud dan Lukas Lipat Amat diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Nusantara. ada juga partai pendukungnya, Partai Garungan. Pasangan calon kedua, Marsiam Jawa dan Thomas Ola ya, yang kedua Thomas Ola dan Rodensius Mado Huarmoni yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Perindu, Partai Buru sebagai Partai Pendukung. Kemudian yang ketiga di hari ini, menjadi pasangan pertama yang mendaftar di pagi hari tadi, yaitu pasangan Petrus Kalisius Tuak dan Muhammad Nasir diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Manat Nasional. Kemudian pasangan keempat adalah pasangan Marsiam Nus Jawa dan Paskaris Lawa diusung oleh Partai Demokrat Barat dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Kemudian pasangan calon kelima, atas nama Simeon Lake dan Marsiam Sadekwat, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang terakhir, yang baru saja mendaftar, pasangan tersenama Yohanes Viani K. Burin dan Paulus Joni Ruing, diusung oleh Partai Geragam Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan dan diusung oleh Partai Soliditas Indonesia. Mungkin demikian rekapitulasi pendaftaran calon bupati dan latihan bupati pembatuan untuk pemeriksaan tahun 2024 dan semua berkas pencalonan baik syarat pencalonan maupun syarat calon semuanya lengkap dan dikrimak. Dan selanjutnya akan mengikuti proses pemeriksaan kesehatan di RS UP NW Kupang mulai besok dan lusak. Ada sebagian besok, sebagiannya akan diberangkat ke Kupang lusak. Untuk besok itu, dua pasangan calon, pasangan calon atas nama Yeremia Sronaldi Sunud dan Bukerti Pertama, serta Thomas Olang dan Godes Madu Guarnoni akan diberangkat ke Kupang besok untuk perusahaan kesehatan, sedangkan empat pasangan calon yang lain yang baru mendaftar ini akan diberangkat ke Kupang tanggal, hari Sabtu tanggal 31 Agus 2024 di Alarmuk. Mungkin demikian, ada kalau yang mau dibanyakan kami berselamat. Apakah itu ada kendala teknis tidak terkait dan penasaran dari tiga hari ini? Tidak ada kendala teknis, hanya mati lampu yang di hari pertama itu dengan dari hari kedua, dari tadi yang ada sedikit. untuk penantangan pesimisi tadi. Tidak ada, tidak ada gangguan di server siwa. Tidak ada gangguan di server siwa. Hanya sempat mati lampu tadi, tapi langsung bisa di atas. Jadi untuk silom tidak ada kendala. Sehingga tidak ada alasan silom untuk bisa, misalnya ada diskresi gitu, tidak ada. Kalau di pengalaman kemarin, di pendaftaran faktor klartep politik, untuk publik, silom sering kendala. Tapi untuk yang ini, tidak ada kendala. terima kasih. Cukup. Terima kasih. Terima kasih.